Nah sekarang kami akan membahas mengenai kabel kopling ya Kabel kopling Suzuki Thunder ya Ini Thunder ini tahun 2006 baru saya alamin ganti satu kali ini jadi dua kali ya Nah ini paling ya minusnya pada bagian sini sering sobek karena kejepit ya Atau nabrak spakpor sering nih Nah ini kayak begini ya luka jadi sering kejepit Makanya saya lipat masukkan ke dalam sini jadi tidak kena jepitan ini ya Kabel kopling ini Jadi kalau saya sarankan kalau misalkan teman-teman mencari yang orinya susah Pakai merk lain ya enggak apa-apa Tapi lebih baik pakai bawaannya agar lebih mudah untuk cara pemasangan dan settingnya ya Karena sistemnya beda ini kabel koplingnya Suzuki Thunder Dulu pernah saya rakit di motor Mega Pro Ya jadi kabel Mega Pro ini putus kabel koplingnya saya gunakan punya Thunder ya Dia bisa cuman kayak kurang akurat untuk pada bagian setting sininya Jadi saya sarankan untuk teman-teman ya Pengguna Thunder gunakan yang bawaannya lagi Walaupun KW enggak apa-apa Karena tidak bikin ribet untuk cara pemasangan ya Karena lebih sensitif kalau misalkan settingan koplingnya kurang pas maka bisa tipis ya Jadi tipis pada kampas koplingnya ya Seperti itu Oke sudah cukup jelas untuk tentang kabel kopling Suzuki Thunder Jangan lupa di subscribe ikuti channel ini Ikuti dan bergabung ya Dan share ke teman-teman Jika ada tentang pertanyaan tentang kerusakan motor Suzuki Thunder atau motor lain Silahkan komentar Kami siap membeli soruksi dan saran untuk sahabat semuanya Silahkan komentar dan subscribe sekarang ya Bergabung Sekian terima kasih next video berikutnya